Kita akan memulai perkulian kita, kita akan membahas mengenai chapter 5, saya akan membagikan screen. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai initiating and planning system development project. Nah, kemarin kan kita sudah membahas mengenai chapter 4, masalah mengidentifikasi. Kita ketahui bahwa sebelum kita masuk ke sini, saya ingin recall lagi, fase pertama dari perancanaan siklus pengembangan sistem. Kemarin kita sudah membahas di bab chapter 3 mengenai siklus pengembangan sistem, itu adalah ada dua kegiatan utama yang dilakukan. Nah, yang pertama adalah identifikasi dan pemilihan proyek yang kemarin itu. Nah, aktivitas ini itu berfokus pada aktivitas yang dimana kebutuhan akan sistem baru, atau mungkin aktivitas yang menunjukkan bahwa ini loh, kita suatu organisasi ini membutuhkan sistem yang baru. Atau mungkin ini loh, sistem kita yang lama ini harus diperbaiki, atau harus disempurnakan, seperti itu. Nah, dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa ketika kita sampai pada tahap pertama, fase pertama yang dinamakan dengan mengidentifikasi dan memilih suatu proyek, proyek sistem, ini sering dianggap sebagai langkah pra-proyek, bisa dikatakan seperti itu dalam siklus pengembangan sistem. Nah, terlepas dari bagaimana suatu proyek ini diidentifikasikan, lalu dipilih, lalu teman-teman nanti sebagai ketika masuk dalam suatu organisasi, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan penilaian. Jadi, kita harus melakukan penilaian yang lebih rinci selama permulaan, selama proyek yang nanti akan dibuat, selama permulaan kita akan melakukan penilaian, lalu penilaian ini berfokus, lebih berfokus pada bagaimana sistem ini diusulkan, diusulkan di awal, lalu bagaimana sistem ini akan beroperasi, beroperasi selama siklus, selama siklus pembuatan atau pengembangan sistem tersebut. Jadi, kita harus melakukan penilaian nih, gitu kan. Nah, sebenarnya untuk apa kita dilakukan penilaian, gitu ya, untuk menilai kelayakan, layak nggak nih sistem ini disetujui, gitu ya, layak nggak nih sistem ini kita buat, gitu, kita lakukan, seperti itu. Nah, sehingga sangatlah penting, gitu loh, bagi suatu organisasi, untuk teman-teman, gitu ya, untuk memahami, gitu, apakah sumber daya yang digunakan dalam proyek, gitu ya, dalam proyek pengembangan sistem ini, itu tuh tepat nggak, gitu ya, tepat nggak, gitu. Karena kalau misalnya nggak tepat, gitu, kita tidak melakukan penilaian di awal, gitu, dan ternyata kita sudah terlanjur, gitu ya, melakukan atau membuat sistem ini, gitu, dengan sumber daya yang sebenarnya ini tidak dibutuhkan, itu akan membuat kesalahan. Berarti kita membuat keputusan yang salah, yang konsekuensinya ini akan membuat cost kita, gitu ya, biaya kita ini akan menjadi semakin tinggi, karena kita mengeluarkan biaya yang sebenarnya nggak perlu, seperti itu. Nah, fokus dalam chapter ini, gitu ya, inisiasi dan planning system itu fokusnya ada di proses ini, gitu ya. Nah, jadi inisiasi dan perencanaan proyek ini akan menempatkan atau akan membuat, gitu ya, akan membuat di mana proyek ini, proyek yang kita usulkan, gitu, ini tuh layak nggak? Layak nggak untuk dilakukan, layak nggak untuk dikembangkan, gitu. Apakah mungkin nggak layak, gitu ya, ditolak, gitu, oh, jangan melakukan pengembangan sistem ini, deh, gitu, atau mungkin dialihkan. Nah, fokus pada chapter ini adalah di proses itu. Nah, kita langsung masuk saja di sini, initiating and planning system development project, jadi pertimbangan utama, gitu ya, ketika kita melakukan proyek initiation and planning, gitu ya, PIP, gitu, dan analisis, itu kita lakukan ada beberapa tiga pertanyaan, gitu ya, tiga pertanyaan yang harus kita pertimbangkan, gitu, ada beberapa pertanyaan yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah how much effort, gitu ya, jadi seberapa banyak sih usaha, gitu ya, usaha yang harus kita lakukan, gitu ya, yang harus kita lakukan ketika kita melakukan, gitu ya, kita melakukan proses, gitu ya, proses PIP ini. Jadi, seberapa effort kita, seberapa banyak sih, gitu ya. Nah, biasanya kita lihat, kita bisa melihat ini, kita bisa menilai ini dari pengalaman-pengalaman terdahulu, gitu ya, pengalaman-pengalaman terdahulu, dalam suatu organisasi ketika mengembangkan sistem itu, butuh berapa banyak usaha sih, gitu ya, kita bisa melihat itu dari pengalaman terdahulu. Nah, lalu yang kedua adalah who is responsible, gitu, jadi siapa sih, gitu ya, siapa yang bertanggung jawab, gitu, untuk melakukan inisiasi proyek ini dan proses perancanaan. Jadi, siapa, gitu kan, nah, biasanya untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini, siapa yang bertanggung jawab, gitu ya, biasanya adalah organisasi ini akan menugaskan kepada analis sistem yang berpengalaman, gitu ya, jadi, biasanya, gitu ya, mungkin sistem ini, idenya, gitu, tercetus dari seorang manager finance, gitu ya, tapi untuk masuk ke sistem, gitu ya, kita perlu, untuk melakukan pengembangan sistem, kita perlu menunjuk, nih, gitu ya, menunjuk seorang analis sistem yang berpengalaman, ya, mungkin yang mengerti tentang, apa, siklus akutansi atau siklus keuangan dan mengerti tentang sistem itu sendiri. Nah, tentunya, ya, tentunya, seorang, ketika kita menunjuk penanggung jawab, gitu, kita bisa mengatakan sebagai ketua tim, gitu ya, nah, tentunya, dalam suatu ketua tim, ketua timnya akan menunjuk beberapa teman-teman, gitu ya, teman-teman yang lain. Nah, seperti yang saya ceritakan kemarin, saya masuk juga ke dalam tim ini, gitu ya, ketika kemarin saya bercerita, ketika saya bekerja di kudus, gitu ya, saya langsung masuk ke dalam suatu tim pengembangan sistem, salah satunya adalah sistem di bahan baku, gitu ya, perbahan bakunan di tempat saya bekerja di kudus waktu itu. Nah, lalu yang ketiga adalah, why is project initiation and planning ini challenging, gitu ya, jadi, mengapa sih proses ini atau kegiatan ini itu menantang, kayak gitu ya. Nah, kita ketahui bahwa, untuk menjawab pertanyaan ini, kita ketahui kenapa menantang, gitu ya, karena untuk proses atau PIP ini, gitu ya, ini, itu dapat dikatakan, misalnya, kita ada seseorang manajer, gitu ya, ingin melakukan pembuatan atau merancang sebuah sistem, gitu ya, mungkin ide yang dilontarkan di awal itu masih nggak jelas, gitu ya, masih belum jelas, ini baiknya tuh kayak gini, kayak gitu ya, jadi kalau misalnya, kita, bagusnya tuh ada otomatisasi di sini, 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 gitu ya, seperti itu, jadi masih berupa ide, gitu kan, masih nggak jelas, gitu ya. Nah, lalu yang harus kita lakukan, yang harus kita lakukan ketika terjadi permintaan itu, gitu ya, terjadi permintaan itu dari atasan mungkin ya, atau mungkin dari pelanggan juga bisa, nah, sebagai seorang analis sistem kita harus melakukan permintaan itu yang masih istilahnya tidak jelas, gitu ya, masih belum jelas, harus kita deskripsikan, gitu ya, kita deskripsikan dengan jelas, gitu, supaya akhirnya bisa menjadi suatu sistem, ya, yang benar sesuai dengan yang dibutuhkan atau yang diharapkan oleh users, gitu ya, yang akhirnya nanti bisa digunakan oleh setiap pemakai atau pemaku kepentingan. Nah, itu kenapa PIP ini merupakan aktivitas yang challenging, gitu ya, menantang, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita langsung masuk aja ke dalam proses, gitu ya, proses of initiating and planning information system development project. Nah, di sini kita lihat, di sini ada siklus, gitu ya, siklus dari development system, gitu ya, sistem development lifecycle, ya, kita lihat di sini, ya kan, di sini kita lihat ada dua aktivitas pertama yang terjadi selama inisiasi dan perencanaan proyek, gitu ya, ini kemarin kita sudah membahasnya dalam chapter tiga, gitu ya. Nah, di chapter ini kita akan lebih membahas, gitu ya, inisiasi dari proyek, gitu ya, ini berfokus pada kegiatan yang dirancang, gitu ya, kegiatan yang dirancang untuk membantu dalam mengatur tim itu untuk melakukan perencanaan proyek, gitu ya. Jadi, inisiasi, gitu ya, initiation, initiating and planning, gitu ya, inisiasi ini kita hanya lebih berfokus pada kegiatan yang dirancang untuk membantu sebuah tim, gitu ya. Jadi kan tadi ada satu orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab, gitu ya, penanggung jawab membuat tim, gitu ya. Nah, dalam inisiasi ini akan membantu tim ini, gitu ya, untuk melakukan perencanaan proyek selanjutnya. Nah, selanjutnya mau ngapain nih? Sudah direncanakan, lalu selanjutnya mau ngapain, gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah perencanaan proyek, perencanaan proyek sendiri ini adalah proses mendefinisikan kegiatan yang jelas, gitu ya. Jadi kalau tadi inisiasi lebih pada fokus kepada aktivitas, desain, gitu ya, kalau misalnya perencanaan proyek ini lebih berfokus pada proses mendefinisikan kegiatan yang jelas, gitu ya, ada, kalau kita lihat di sini, mendefinisikan kegiatan yang jelas, gitu ya, jelas dan terpisah dari pekerjaan yang diperlukan. Jadi kalau misalnya ketika kita sudah melakukan inisiasi, nih, gitu ya, ini akan menjadikan, istilahnya akan membantu perencanaan proyek kita, gitu ya. Ketika kita sudah masuk ke perencanaan, gitu ya, ketika sudah melakukan perencanaan, maka di situ ada beberapa aktivitas-aktivitas kunci, bisa dikatakan seperti itu. Jadi ada kegiatan-kegiatannya sudah jelas, nih, kita akan melakukan step pertama kita mau ngapain, step kedua kita mau ngapain, gitu ya, jadi sudah jelas. Nah, lalu tujuan proses perencanaan dalam perencanaan proyek ini, gitu ya, dalam perencanaan proyek ini, ini akan menghasilkan menjadi dua, gitu ya, akan menghasilkan dua, ya kan, di sini akan menghasilkan dua, baseline project plan, gitu ya, dan project scope system, gitu. Nah, ada, seperti sama halnya, gitu ya, ada beberapa elemen, gitu ya, yang pantas atau dipertimbangkan, gitu, dalam project planning, ya itu yang pertama adalah ukuran, gitu, scope, gitu ya, scope, lalu ada ruang lingkup, lalu kompleksitas proyeknya sendiri, gitu ya, kompleksitas proyeknya, lalu kelengkapan proses dan perencanaan, lalu dokumen, gitu ya, dokumen yang dihasilkan, gitu ya, development primarily schedule sama communication plan. Nah, lalu kita masuk, langsung masuk, gitu ya, ke dalam deliverables and outcomes, gitu. Nah, ketika hasil utama, gitu ya, dari inisiasi proyek, ya, dalam fase perencanaan ini adalah, kita ketahui tadi menghasilkan, ini ya, baseline project plan, gitu ya, baseline project plan, dan project scope statement. Nah, sebenarnya apa sih itu ya, baseline project plan, gitu ya. Nah, proses project plan ini, ini berisi semua informasi, gitu ya, semua informasi yang digumpulkan, gitu ya, yang digumpulkan dan dianalisis selama proses inisiasi, gitu ya. Jadi, selama proses inisiasi teman-teman, gitu ya, inisiasi suatu proyek, ini akan mengumpulkan informasi apapun, gitu ya, yang berkaitan dengan proyek yang ingin teman-teman bangun, atau proyek yang ingin teman-teman kembangkan, itu akan digumpulkan, lalu dianalisis, gitu ya. Untuk selanjutnya, kita bawa ke perencanaan, gitu ya, kita bawa ke perencanaan proyek. Nah, perencanaan tersebut, gitu ya, ini mencerminkan perkirakan, jadi perkiraan terbaik, gitu ya, perkiraan terbaik dari, itu tadi, ruang lingkup, ada scope, gitu ya, ruang lingkupnya, lalu manfaat, biaya, resiko, dan kebutuhan sumber daya. Jadi, isinya, apa, isinya dari baseline proyek plan di sini, itu ada scope, ada ruang lingkupnya seperti apa, lalu manfaatnya apa sih, gitu ya, manfaatnya kalau kita mengembangkan sistem ini apa, gitu. Misalnya, kemarin saya memberi contoh, di tempat saya bekerja di Kudus kemarin, ingin membuat, memperbaharui, gitu ya, sistem bahan baku, supaya tidak otomatis, maksudnya, ada otorisasi, gitu ya, jadi tidak sembarang manajer dalam setiap divisi ini minta, gitu ya, minta bahan baku, jadi ada otorisasi, nih, gitu ya. Nah, itu manfaatnya supaya apa ya? Supaya, apa ya, tidak terjadi, jadi ketika manajer A, B, C, gitu ya, meminta bahan baku yang sama, A, gitu ya, misalnya untuk keperluan manajer A, gitu ya, untuk memproduksi minggu pertama, terus manajer B minggu kedua, ini minggu ketiga, gitu ya, meminta sejumlah bahan baku A, gitu ya. Nah, otorisasi ini, itu bisa digunakan supaya masing-masing manajer ini, gitu ya, masing-masing manajer ini tidak memintanya sendiri-sendiri, karena jika misalnya meminta sendiri-sendiri, ini, gitu ya, meminta sendiri-sendiri, otomatis ya, manajer A, B, C, ini pasti akan sedikit melebihkan kebutuhan, gitu ya, untuk jaga-jaga, istilahnya seperti itu. Nah, kalau misalnya ada otorisasi terlebih dahulu, ada istilahnya rembukan, gitu ya, rembukan terlebih dahulu, ya, itu nanti bisa membuat bahan baku yang diminta itu akan dibuat, istilahnya, tidak ada sisa terlalu banyak, gitu ya, tidak ada sisa terlalu banyak, supaya semua ini bisa bahan baku yang dipesan, yang dibeli itu juga akan dimanfaatkan. Nah, itu salah satu manfaatnya. Kita harus mencari, kita harus melakukan list, gitu ya, apa sih manfaatnya itu apa saja. Lalu, biaya nih, nah, untuk mengembangkan sistem, untuk membuat sistem yang baru, gitu ya, kita memerlukan berapa sih biaya yang kita butuhkan, gitu ya. Nah, untuk biaya ini, kita harus memperhitungkan adalah, kalau teman-teman masih ingat, gitu ya, belajar admin, gitu ya, itu ada yang namanya initial investment, gitu ya, jadi biaya yang kita perhitungkan, ya, initial investment itu, jadi, investasi mula-mula, gitu, kalau misalnya, apa ya, proyek yang kita buat adalah proyek awal, gitu ya, kita harus memperhitungkan investasi mula-mula, jadi, semua biaya, gitu ya, jadi, tidak hanya biaya membeli sistem, tapi semua biaya, yaitu sistem yang baru, pelangkat lunak, mungkin perangkat kerasnya berapa, jadi, semua biaya harus kita perhitungkan, gitu ya, lalu, kita juga harus memperhitungkan resiko, gitu ya, ya, resiko ini menjadi salah satu hal yang, mungkin ada resiko yang dapat dihindari, gitu ya, tapi ada juga resiko yang tidak dapat dihindari, nah, kita harus tahu nih, dari, apa, rencana atau proyek sistem yang kita buat, gitu ya, itu ada resiko apa aja sih, gitu kan, nah, itu harus kita list, lalu, ada juga sumber kebutuhan daya, sumber daya, gitu ya, ini bisa jadi sumber daya, ini bisa sumber daya manusia, mungkin ya, sumber daya manusia, lalu sumber daya, apa, secara materi, gitu ya, itu juga harus diperhitungkan, seperti itu, lalu yang selanjutnya adalah, outcome yang kedua, gitu ya, outcome yang kedua adalah, proyek scope statement, month, nah, proyek scope statement ini sebenarnya sebagai, seperti pernyataan, gitu, surat pernyataan, nah, ini isinya lebih singkat daripada, base project plan, gitu ya, jadi, isinya lebih singkat, ini, biasanya disiapkan, ini untuk, kepada konsumer, gitu ya, kepada customer, gitu ya, untuk menjelaskan, apa sih, gitu ya, apa sih yang akan diberikan, ketika proyek ini, dibentuk, gitu ya, jadi, ketika proyek ini akan dibuat, gitu ya, si customer ini akan diinformasikan, ini loh, proyek ini akan memberikan manfaat, gitu ya, kepada teman-teman pelanggan, apa, gitu lah, lalu, lalu apa saja sih pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan, proyek ini tuh apa saja, jadi, ini lebih pada informasi, gitu ya, dari kita, manajerial, dan untuk customer, customer, kayak gitu, itu adalah, proyek scope statement, nah, lalu selanjutnya adalah, melakukan assessing, gitu ya, melakukan penilaian, gitu ya, apa saja sih, yang harus dinilai, gitu ya, tadi kan, di awal, saya sudah menjelaskan bahwa, inti dari chapter ini adalah, melakukan penilaian, layak gak sih, gitu ya, ketika kita melakukan inisiasi, dan perencanaan, gitu, sebelum akhirnya, terlanjur, gitu ya, terlanjur, kita membuat sistem, gitu, kita harus melakukan, penilaian terlebih dahulu, gitu, layak gak nih, sistem ini kita buat, gitu ya, kalau gak layak, apa nih, yang lain apa, mungkin dialihkan, gitu ya, bisa dialihkan ke pengembangan sistem yang lain, gitu, atau mungkin, bisa juga, ditolak, gitu ya, kemarin saya juga sudah sempat menyinggung, gitu ya, teman-teman, ada suah paper, gitu ya, mengatakan bahwa, efektivitas, gitu ya, ketika seorang manajer ini, membuat, atau mengusulkan program, gitu ya, itu lebih, lebih banyak, gitu, apa itu lebih efektif, gitu ya, lebih efektif disetujui, ketika seorang manajer ini, mengusulkan program ini, secara package, gitu, secara paket, gitu ya, jadi, tidak hanya satu program saja, gitu, yang diusulkan, tapi ada beberapa program, nah, ini akan membantu, pembuat keputusan, atau yang, istilahnya top manajer, gitu ya, yang menentukan, ah, ini tidak perlu, ini perlu, gitu ya, jadi, lebih mudah untuk pembanding, gitu, daripada seorang manajer proyek ini, mengusulkan satu program, misalnya seperti itu, nah, itu adalah satu hal dari proses penilaian, gitu ya, teman-teman, apa saja nih, yang harus diperhatikan, gitu ya, yang harus diperhatikan, ini ada beberapa poin, di sini ada ekonomi, teknikal, operasi, operasional, gitu ya, lalu schedule, legal, kontrak, gitu, dan politik, yang harus kita, pahami awal, gitu ya, yang kita pahami awal adalah, sebenarnya, ya teman-teman, sebenarnya, semua proyek, semua proyek ini, layak, gitu ya, semua proyek ini sebenarnya layak, dilakukan dengan sumber daya yang tak terbatas, gitu ya, dan waktu yang tak terbatas, gitu ya, sebenarnya, gitu ya, tetapi, gitu ya, tetapi sayangnya, hampir, gitu ya, sebagian besar proyek, sebagian besar proyek, itu dikembangkan dengan anggaran tertentu anggaran tertentu dan waktu yang terbatas sayangnya itu seperti itu sehingga kita harus mengartikan bahwa kita harus menilai kelayakan proyek ini karena suatu proyek ini akan dikembangkan dengan anggaran yang terbatas jadi tidak mungkin kan suatu organisasi suatu perusahaan ini memiliki sumber daya yang tidak terbatas seperti itu yang bisa diambil sesuka hati untuk mengembangkan proyekan tidak mungkin sehingga kita harus melakukan penilaian jangan sampai sumber daya yang sebenarnya lebih penting untuk proyek B misalnya ketika kita tidak melakukan penilaian kita salah mengalokasikan sehingga penilaian kelayakan proyek ini penting yang berarti bahwa kegiatan ini diperlukan untuk semua proyek sistem informasi itu yang berpotensi kita harus melakukan suatu analisis terlebih dahulu kita harus mengevaluasi dari beberapa faktor faktor-faktor yang harus kita evaluasi adalah beberapa hal ini ini nanti akan kita bahas satu per satu yang pertama adalah menilai menilai assessing proyek feasibility yang pertama adalah economic feasibility jadi kita menilai kelayakan ekonomi dari kelayakan ekonomi sendiri yang pertama tujuannya tujuan kita melakukan penilaian dari aspek ekonomi itu untuk apa sih ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi manfaat finansial manfaat finansial dan biaya yang terkait dengan pembangunan atau pengembangan proyek kemarin saya sempat menyebutkan bahwa jangan sampai biaya yang kita keluarkan itu lebih besar dari manfaat yang kita terima nantinya makanya kita harus melakukan penilaian penilaian dari kelayakan ekonomi kelayakan ekonomi oleh karena itu kelayakan ekonomi di sini ini sering disebut sebagai cost benefit analysis jadi analisis biaya manfaat selama inisiasi dan perancanaan proyek selama inisiasi dan perancanaan proyek tentu kita tidak bisa tidak bisa menentukan langsung di awal kita langsung menentukan secara tepat secara tepat semua manfaat dan biaya yang akan kita terima ketika proyek ini berlangsung dan ketika proyek ini dijalankan seperti itu oleh karena itu kita akan membutuhkan beberapa asumsi-asumsi seperti itu itu memang harus kita lakukan ada beberapa metode yang biasanya dilakukan atau seringnya di praktik yang biasa dilakukan adalah judgment dari manager atau judgment dari analis itu sendiri yang bisa menentukan cost and benefit nah sehingga ya walaupun kita di awal itu tidak bisa menentukan secara tepat gitu ya manfaat dan biayanya itu apa saja gitu tapi itu adalah aktivitas yang penting yang harus kita lakukan di awal seperti itu ya jadi kita harus meluangkan waktu untuk mengidentifikasikan beberapa item-item gitu ya mungkin dapat kita apa ya istilahnya dapat kita untuk pertimbangan gitu ya manfaat dan biayanya gitu ya nah biasanya ini dapat terbantu gitu ya dapat terbantu kalau manajer-manajer yang berpengalaman manajer senior ini dapat terbantu dengan judgment judgment daripada manajer itu sendiri gitu ya jadi saya jadi ingat gitu ya dosen saya gitu Pak Sriwit itu pernah mengatakan gitu sering mengatakan bahwa teman-teman mahasiswa itu ketika mengambil topik skripsi itu menyalahkan manajer gitu ya istilahnya dalam tanda putih menyalahkan manajer bahwa ini loh Pak karena di perusahaan ini penilaian gitu ya menilai suatu proyek ini cuma berdasarkan judgment saja Pak tidak ada perhitungan yang matematis misalnya seperti itu nah Pak Sriwit selalu mengatakan waktu itu loh jangan salah gitu ya memang salah gitu ya apa suatu perusahaan itu mengandalkan judgment gitu ya karena ya kita ketahui bahwa judgment itu dalam praktikal gitu ya dalam praktik itu sering sekali digunakan karena istilahnya bahkan lebih tepat gitu ya daripada judgment atau daripada jika kita menggunakan judgment atau kita menggunakan perhitungan matematis jadi gak salah dong apa suatu perusahaan ini menggunakan judgment nah itu seperti itu teman-teman salah satu yang harus kita lakukan dalam melakukan analisis cost and benefit nah lalu disini kita lihat proyek gitu ya ini dilihat dari beberapa hal gitu ya menjalankan manfaat biaya yang khas gitu yang dihasilkan dari pengembangan sistem ini akan kita berikan gitu ya ini akan kita catat gitu dalam sebuah lembar kerja gitu ya istilahnya seperti itu nanti kita catat gitu ya itu nanti akan kita gunakan untuk ditinjau kembali gitu ya dalam proses siklus hidup dari pengembangan sistem itu sendiri nah lalu selanjutnya adalah menentukan gitu jadi kita tadi sudah menentukan gitu ya manfaatnya apa lalu biayanya apa gitu ya nah disini untuk menentukan manfaat dan biaya gitu ya kita berbicara tentang manfaat gitu ya manfaat disini terbagi menjadi dua teman-teman jadi ada tangible benefit dan intangible benefit gitu ya tangible benefit istilahnya yang bisa kita lihat gitu ya nyata gitu ya nah itu bisa kaitan ini bisa refer to item that can be measured gitu ya in dollars gitu ya nah itu berarti kalau tangible benefit gitu ya manfaat yang nyata mungkin seperti itu ya istilahnya tangible benefit ini mengacu pada item gitu ya mengacu pada item-item apa sih manfaat apa gitu ya yang dapat diukur secara moneter gitu dalam bentuk dolar atau rupiah gitu ya dan ini pasti gitu ya bisa kita ukur secara pasti nah contohnya apa gitu ya contohnya jika disini kita lihat ini ada mungkin termasuk pengurangan biaya personel gitu ya pengurangan biaya personel lalu biaya transaksi yang lebih rendah gitu ya mengakibatkan biaya transaksi yang lebih rendah lalu higher profit margin nah dari ini adalah salah satu manfaat gitu ya manfaat-manfaat atau termasuk ke dalam tangible benefit karena ini nanti nyata gitu ya bisa kita ukur secara moneter gitu lalu yang kedua yang kedua adalah intangible benefit gitu ya intangible benefit ini lebih kepada bahwa benefit ini ya manfaat intangible ini mungkin ya ini tidak bisa secara nyata gitu cannot be easily measured in dollars gitu ya jadi tidak mudah gitu untuk diukur dalam bentuk moneter atau rupiah gitu ya nah jika kita lihat disini misalnya ya manfaat yang manfaat intangible disini gitu misalnya adalah contohnya gitu ya contohnya seperti peningkatan moral karyawan gitu ya peningkatan moral karyawan lalu apalagi ya mungkin memiliki implikasi sosial yang lebih luas gitu ya lalu seperti mengurangi produksi limbah dan konsumsi sumber daya nah jadi lebih kepada perilaku gitu ya jadi ketika kita misalnya nih membuat suatu sistem gitu ya suatu sistem ada dua manfaat gitu ya yang bisa kita bagi gitu ya manfaat tangible manfaat intangible kalau tangible kita bisa mengukurnya secara moneter gitu secara rupiah gitu ya misalnya tadi adalah pengurangan cost misalnya seperti itu kalau intangible mungkin lebih kepada moral karyawan nah kalau moral karyawan kan berarti kita tidak bisa mengukurnya secara materi gitu ya kalau misalnya kita sebagai contoh tadi contohnya adalah sistem yang ingin dikembangkan di tempat saya bekerja waktu itu di kudus gitu ya kalau tangible tangible benefitnya itu bisa bisa saja pengurangan gitu ya reduce expense gitu ya mungkin biaya costnya itu bisa berkurang karena kalau dengan adanya otorisasi gitu ya jadi biaya pembelian bahan baku ini jadi tidak memengkak gitu ya lalu penanganan bahan bakunya ini juga tidak terlalu tinggi karena bahan baku yang tidak terpakai itu tidak tidak akan lama-lama di gudang seperti itu karena akan seterusnya dibakai itu yang pertama tapi kalau misalnya untuk intangible itu mungkin bisa juga untuk meningkatkan moral karyawan itu juga bisa teman-teman misalnya nih ketika proyek baru itu diusulkan gitu ya atau berlangsung gitu ya bisa jadi moral karyawan ini meningkat gitu ya moral manajer dari divisi ABC ini juga meningkat jadi kenapa gitu ya jadi ABC ini tidak manajer ABC ini tidak hanya mementingkan yang ada di divisinya itu sendiri karena mereka ketika memesan istilahnya memesan bahan baku A gitu mereka harus saling diskusi dulu nih antara divisi manajer B dan C misalnya seperti itu mereka harus diskusi dulu kalian membutuhkan gak nih bahan A gitu kan jadi jangan sampai seolah-olah si manajer A ini akan mengambil gitu ya mengambil atau memesan bahan baku A ini lebih banyak gitu ya supaya aman nih produksiku di divisi A ini aman nih daripada kalian B dan C nah itu bisa juga untuk salah satu manfaat yang masuk dalam intangible benefit nah lalu kan tadi apa menilai kelayakan ekonomi adalah menilai manfaat gitu ya lalu yang kedua menilai adalah biaya gitu ya manfaat dan biaya untuk biaya sendiri gitu ya untuk biaya sendiri juga dibagi menjadi dua sama gitu ya dengan manfaat ada tangible cost dan intangible cost nah untuk tangible cost gitu ya untuk tangible cost disini sama nih cost associated with an information system that can be measured ya in dollars jadi sama kalau tadi manfaat gitu ya yang dapat diukur gitu ya dalam bentuk rupiah dolar gitu ya kalau ini cost ini berarti biayanya itu bisa diukur secara langsung gitu ya secara langsung dalam bentuk dolar atau rupiah gitu ya nah contohnya apa gitu ya contohnya ketika biaya untuk membeli hardware gitu ya lalu biaya untuk tenaga kerja seperti itu lalu ada juga biaya operasional misalnya pelatihan karyawan seperti itu nah itu adalah tangible costnya jadi adalah biaya-biayanya seperti yang sudah saya ungkapkan tadi di awal gitu ya biaya ini semua biaya itu harus teman-teman perhitungkan gitu ya kalau misalnya teman-teman melakukan analisis investasi gitu ya investasi mula-mula adalah semua biaya gitu ya yang harus teman-teman perhitungkan gitu ya jadi tidak hanya ketika teman-teman ingin membuat sistem gitu ya yang teman-teman hidungkan adalah hardware atau software costnya saja gitu tidak tapi semuanya labernya gitu ya lalu operasionalnya lalu untuk trainingnya training employee yang akan menggunakan sistemnya itu itu juga harus teman-teman perhitungkan itu adalah tangible cost lalu intangible cost ya ini sama gitu ya intangible cost berarti biaya yang tidak mudah ya selainnya tidak mudah untuk diukur ya kan tidak mudah untuk diukur dalam bentuk rupiah gitu ya nah biaya tidak berwujud gitu ya dapat dikatakan seperti itu intangible cost ini contohnya adalah misalnya mencakup hilangnya niat baik pelanggan gitu ya niat baik pelanggan hilangnya pelanggan gitu ya niat baik pelanggan lalu moral employee moral employee gitu ya apa ya semangat kerja karyawan gitu ya ada yang semangat kerja karyawan lalu efisiensi operasional gitu ya itu juga salah satu dari intangible cost gitu ya kalau misalnya cost sebagai contoh saya berikan satu contoh gitu ya loss of customer goodwill misalnya seperti itu nah ini bisa jadi menjadi apa ya menjadi cost gitu ya intangible cost bagi kita bagi perusahaan kenapa karena customer ini gitu ya ketika customer ini tidak apa ya customer ini tidak tidak royal lagi atau tidak melakukan repeat order lagi gitu ya bisa jadi seperti itu karena tidak puas gitu dengan sistem kita gitu ya itu bisa jadi mengakibatkan biaya loh bagi kita gitu ya kalau misalnya teman-teman juga masih ingat gitu ya masih ingat lagi kita menyambung atau recall mata kuliah akutansi manajemen gitu ya itu ada yang namanya customer profitability analyze gitu ya itu juga untuk menganalisis nih profitable customer-nya itu seperti apa sih se-profit tidak sih customer-customer ini termasuk ke dalam oleh karena itu termasuk ke dalam biaya gitu ya intangible cost itu seperti itu nah lalu selanjutnya masih dalam penentuan biaya gitu ya selanjutnya saya menentukan biaya proyek tadi menentukan biaya proyek disini masih sama yaitu ada one-time cost gitu ya dibagi menjadi dua gitu ya one-time cost dan requiring cost gitu ya nah kalau one-time cost itu adalah seperti contohnya teman-teman ini sekarang ditugaskan untuk membuat sistem baru gitu ya membuat sistem baru jadi cost yang teman-teman keluarkan gitu ya biasanya one-time cost ini sekali ya kan sekali ketika teman-teman ini memulai atau membangun sistem gitu ya sistem startup gitu itu adalah one-time cost gitu ya lalu kalau misalnya requiring cost gitu ya adalah biaya yang teman-teman keluarkan selama sistem teman-teman ini digunakan biasanya untuk maintenance seperti itu itu adalah termasuk ke dalam requiring cost nah itu adalah beberapa hal gitu ya yang beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan atau beberapa poin yang harus teman-teman perhatikan ya untuk melakukan analisis manfaat dan biaya nah lalu selanjutnya time value of money kita juga harus memperhitungkan nilai waktu uang kita ketahui kita ketahui bahwa nilai uang sekarang mungkin berbeda ketika beberapa tahun kemudian kita berbeda sehingga kita harus melakukan perhitungan time value of money ini ada NPV net present value lalu ada ROI dan break event analysis istilahnya titik impas kita akan bahasnya satu persatu untuk time value of money ini sebenarnya untuk saat ini untuk chapter ini tidak akan kita bahas secara teknis mungkin teman-teman sudah atau sudah pernah menghitung NPV sebelumnya di mata kuliah akutansi manajerial sama juga seperti investasi sebenarnya ini sama seperti investasi tapi ini investasi dalam proyek proyek sistem seperti itu yang harus kita perhitungkan adalah NPV ini adalah rumusnya kalau misalnya teman-teman dulu belajar admin mungkin ribet menghitung rumus ini teman-teman harus tahu discounted faktornya berapa harus itu teman-teman harus mencari initial investment nya dulu yang paling penting itu lalu bunganya berapa harus teman-teman kalikan seperti itu sebenarnya saya tidak akan membahas secara teknis secara perhitungan karena sebenarnya kalau misalnya teman-teman explore teman-teman pernah explore di internet teman-teman pernah menggunakan yang namanya online calculator mungkin nanti setelah ini teman-teman bisa searching online calculator sebenarnya disitu sudah ada fitur kita langsung mengetahui NPV nya itu berapa tanpa kita harus mencari tahu secara manual seperti ini jadi asalkan kita tahu initial investment nya berapa lalu discounted faktornya itu berapa lalu bunganya itu berapa itu tinggal kita masukkan ke dalam kalkulator itu nanti langsung muncul nih NPV nya berapa kalau misalnya positif kalau kita hitung ternyata positif lebih sama dengan 0 lebih dari 0 NPV nya itu positif lebih dari 0 berarti itu dikatakan bahwa investasi kita ini layak untuk dilakukan berarti proyek sistem kita ini layak untuk dilakukan tapi kalau misalnya negatif kurang dari 0 berarti dapat dikatakan bahwa berarti proyek kita ini proyek sistem kita ini tidak layak dilakukan karena rugi tidak memberikan manfaatnya kita bisa melakukan dengan menghitung NPV ini lalu untuk break even break even sendiri untuk break even sendiri ini sebenarnya untuk melihat titik impas titik impas sebenarnya istilahnya biaya sama manfaat itu sama-sama 0 break even titik impas itu juga kita lihat disini dengan rumus ini tapi kalau misalnya hasilnya NPV sama dengan 0 itu sebenarnya kalau sama dengan 0 itu bisa dikatakan break even karena NPV teman-teman tidak menghasilkan positif tidak negatif juga itu salah satu teknik saja untuk menilai layak tidak proyek sistem informasi teman-teman ini dilakukan itu adalah salah satu caranya saja selanjutnya itu adalah assessing technical visibility setelah kita menghitung dari ekonomi manfaat biaya teknik yang dapat kita lakukan adalah dengan NPV lalu dengan ROI lalu dengan break even atau mungkin nanti teman-teman kalau masih ingat dengan IRR lalu mungkin bisa juga dengan payback period itu bisa teman-teman gunakan alat analisis itu bisa teman-teman gunakan untuk menilai layak gak sih investasi atau mungkin proyek kita ini dilakukan itu adalah teknik saja teknik-teknik istilahnya metode saja yang dapat teman-teman gunakan untuk menilai suatu kelayakan lalu selanjutnya adalah menilai kelayakan teknis itu sendiri teknik karena technical ini dinilai layak gak nah tujuan dari menilai kelayakan teknis ini sendiri ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang kemampuan organisasi dalam membangun sistem yang diusulkan jadi ketika kita melakukan penilaian teknis ini kita harus akan mengetahui sebenarnya organisasi kita ini mampu gak sih mampu gak sih apa mampu gak sih mengembangkan atau membangun sistem ini kalau misalnya di lingkungan organisasi ini di lingkungan organisasi yang kita jalani misalnya orang-orangnya ini dapat dikatakan maaf ya gaptek misalnya seperti itu itu mungkin juga akan lebih sulit untuk melakukan pengembangan sistem itu salah satu tujuan dari assessing technical visibility ini lalu penting yang harus kita ketahui disini adalah failure penting yang harus kita ketahui bahwa semua proyek ini memiliki resiko seperti yang saya katakan di awal tadi kita juga harus mengetahui mengidentifikasi resiko-resiko apa yang mungkin kita hadapi yang harus kita ketahui bahwa proyek sistem ini itu tentunya memiliki resiko dan tidak selalu semua resiko ini kita hindari kalau kita ketahui kita mungkin pernah dengar high risk high return jadi organisasi biasanya mengharapkan pengembalian yang lebih besar return yang lebih besar pada investasi mereka untuk proyek yang beresiko sehingga sehingga yang harus kita lakukan yang harus kita lakukan ketika kita memahami resiko yang tidak bisa dihindari ini itu adalah bagaimana kita mengelola resiko ini kita mengelola resiko ini agar resiko ini minimal kita minimal kan kita buat seminimal mungkin oleh karena itu kita harus mengidentifikasi kita harus mengidentifikasi potensi resiko yang mungkin terjadi pada proyek itu sedini mungkin sehingga disini ada beberapa konsekuensi potensial dari resiko yang bisa kita lihat disini adalah misalnya kegagalan untuk mendapatkan manfaat yang diharapkan itu mungkin juga bisa terjadi lalu misalnya adalah perkiraan biaya yang tidak akurat juga mungkin bisa terjadi karena kita lakukan di awal fase kita harus melakukan asumsi yang namanya asumsi itu kan mungkin saja tidak akurat itu bisa saja terjadi tetapi dari beberapa failure ini dari beberapa resiko-resiko ini yang harus kita lakukan adalah kita mengelola agar resiko-resiko yang mungkin terjadi ini terjadi terjadi itu seminimal mungkin seperti itu nah ini ada beberapa hal project faktor project risk faktor ada beberapa hal ada empat itu ada project size dari size lalu project structure development group dan user group jadi ada faktor-faktor resiko maksudnya project risk resiko faktor itu biasanya terdiri dari empat faktor ini mungkin langsung saja saya jelaskan ke bawah kenapa kok size ini menjadi project size ini menjadi salah satu faktor resiko ukuran project ini kita lihat disini ada four general rules kita lihat bahwa kenapa size ini masuk ke dalam faktor resiko kita lihat disini bahwa larger projects are riskier than smaller projects jadi bahwa proyek besar itu lebih beresiko dari proyek kecil itu tentu saja semakin besar proyek semakin besar proyek semakin besar biaya yang kita keluarkan otomatis dia proyek ini akan lebih beresiko daripada proyek yang berukuran kecil oleh karena itu scope scope ini salah satu faktornya lalu yang kedua adalah system which the requirements are easily jadi sistem di mana persyaratan ini mudah maksudnya persyaratan yang diberikan atau persyaratan untuk proyek sistem ini mudah diberikan syaratnya tidak ribet lalu terperinci sudah terperinci ini resikonya lebih kecil daripada sistem yang memerlukan persyaratan yang rumit yang belum jelas lebih beresiko seperti itu jadi ini jelas saja jelas saja kalau misalnya kita melakukan pengembangan sistem yang diminta syarat yang diminta itu sudah jelas sudah rinci ini loh kita minta untuk memperbaiki ini A, B, dan C sehingga analis sistem IT tinggal membuat A, B, dan C itu akan lebih mulus tidak lebih beresiko tapi berbeda ketika requirements requirements-nya itu persyaratannya itu mungkin masih masih tidak jelas masih berantakan tidak terstruktur itu nanti juga akan lebih sulit nanti si analis sistem dan IT ini kesulitan untuk mengidentifikasi aduh apa nih ya yang diminta itu kok syaratnya sulit banget itu nanti akan lebih beresiko pada gagal bisa saja gagal tidak sesuai dengan apa ya tidak sesuai dengan yang diharapkan sistemnya itu bisa saja karena di awal masih belum jelas itu yang faktor kedua tadi adalah jika kita lihat di sini project structure lalu yang ketiga adalah development group kalau kita lihat di sini development group adalah pengembangan pengembangan dari sistem ini pengembangan sistem yang digunakan ini menggunakan standar yang kecil itu resikonya lebih kecil daripada ketika mengembangkan sistem menggunakan teknologi yang baru atau istilahnya teknologi yang besar yang belum standar itu resikonya lebih besar karena apa kalau misalnya kita mengembangkan sistem dengan teknologi yang biasa digunakan orang-orang yang sudah familiar menggunakan sistem itu sudah menggunakan sistem itu gampang lah tidak perlu adaptasi lagi nah berbeda ketika pengembangan sistem ini menggunakan teknologi yang baru maka perlu adaptasi dulu perlu belajar dulu jadi sehingga resikonya akan berbeda yang ketika menggunakan pengembangan sistem ini menggunakan teknologi yang lebih baru otomatis dia resikonya akan lebih besar daripada menggunakan mengembangkan sistem dengan teknologi yang sudah pernah digunakan jadi lebih familiar seperti itu lalu yang keempat faktor yang keempat kita lihat disini adalah user group nah kita lihat disini user group sebuah proyek sebuah proyek ini sebenarnya dapat dikatakan kurang berisiko kurang berisiko sebenarnya ketika kelompok pengguna user-nya itu sudah terbiasa dengan pengembangan sistem dengan pengembangan sistem daripada user-nya atau kelompok penggunanya ini tidak terbiasa tidak terbiasa dalam penggunaan sistem nah kenapa? karena ketika kalau misalnya nih sistemnya itu dikembangkan di lingkungan yang user-nya ini sudah familiar sudah tahu tentang IT seperti itu lalu sudah bisa menggunakan komputer dan sebagainya itu lebih mudah resiko gagalnya itu lebih kecil daripada pengembangan sistem ini dilakukan pada dilakukan oleh sekelompok orang atau user-nya yang sebenarnya masih kurang familiar dalam tanda kutip maaf ya gap tech gap teknologi itu resikonya lebih besar seperti itu nah itu adalah menilai untuk menilai masalah teknis jadi ada empat faktor yang harus dipertimbangkan nah lalu selanjutnya adalah menilai yang terakhir adalah menilai assessing other visibility jadi menilai masalah kelayakan yang lain tadi kan teknis ini yang lainnya yang lainnya ini ada beberapa hal itu adalah operasional lalu scheduling lalu legal and contractual lalu political ada beberapa empat hal yang harus dipertimbangkan dalam penilaian nah yang pertama adalah kita lihat di sini operasional operasional di sini menilai kelayakan operasional itu berkaitan dengan memeriksa kemungkinan memeriksa kemungkinan bahwa proyek ini akan mencapai tujuan yang diinginkan jadi tujuannya itu adalah memperoleh pemahaman memperoleh pemahaman tentang sejauh mana sistem yang diusulkan ini kemungkinan besar selesai dan memberikan manfaat atau memberikan manfaat peluang yang akan diberikan kepada akan diberikan kepada masing-masing pengguna itu adalah jadwal nah ini tujuannya adalah untuk kita sebagai organisasi sistem misalnya ini akan mendapatkan pemahaman akan mendapatkan pemahaman tentang rangka waktu bisa dikatakan seperti itu rangka waktu tanggal-tanggal yang cukup untuk menyelesaikan proyek kita jadi tanggal-tanggal yang kita susun sesuai tidak Pak Salam yang mengatakan bahwa ini rencananya lebih lama daripada ekseksi itu harus kita pertimbangkan juga lalu yang ketiga adalah legal dan kontraktual kalau untuk mengilai kelayakan hukum legal dan kontraktual ini lebih kepada apakah sistem yang kita buat ini melanggar hak cipta enggak melanggar hak cipta tidak melanggar kerahasiaan tidak itu harus kita nilai secara legal yang penting tidak melanggar hukum lalu untuk kontraktual untuk kontraktual ini bisa jadi mencakup kepemilikan daripada sistem tersebut jadi sistem tersebut milik siapa gitu kan ya mungkin dilakukan secara usahanya dilakukan misalnya teman-teman ingin membuat startup tadi sistemnya milik siapa apakah teman-teman akan patungan dengan tim teman-teman atau misalnya di bawah prosentase nah itu tercantum dinilai dalam kontraktualnya lalu yang terakhir adalah menilai kelayakan politik politis jadi sebenarnya politik ini tidak hanya terjadi di negara saja tapi juga terjadi dalam suatu organisasi jadi politik ini lebih kepada pemangku kepentingan lebih kepada stakeholders dari masing-masing organisasi jadi ketika kita membuat sistem karena sistem ini mengaruhi akan membuat usian informasi sehingga kita harus melihat kita harus melihat menilai sistem tersebut sistem tersebut akan akan mengakibatkan konsekuensi politik akan mengakibatkan konsekuensi politis seperti contohnya gampangnya tadi saya mencontohkan di tempat terjadi kudus masalah bahan baku sistem bahan baku yang awalnya manajer ABC dapat langsung directly langsung meminta ke bagian bahan baku bahan baku ABC seperti itu dengan mudah setelah dibuat kita setelah dibuat sistem yang baru mereka manajer ABC ini tidak bisa langsung directly minta ke bahan baku mereka harus bekerja istilahnya harus tanya bagi manajer produksi seperti itu lalu dia harus tanya dulu bagian manajer di BCB C atau A mereka harus diskusi dulu mereka baru bisa kalau misalnya ada approval dari masing-masing baru nah ini adalah masalah distribusi informasi ini dapat mengaruhi politikal yang terjadi di suatu organisasi jadi empat ini harus teman-teman nah adalah teknik teman-teman yang harus teman-teman lakukan untuk menilai melakukan inisiasi melakukan penilaian layak proyek yang kita usulkan ini dilakukan itu adalah langkah-langkahnya seperti itu selanjutnya ini adalah output daripada perencanaan sistem baseline project langkah-langkahnya untuk membuat baseline project baseline project plan itu nanti teman-teman bisa membacanya sendiri mungkin seperti itu teman-teman spesies dulu mungkin ada yang mau ditanyakan mau ditanyakan atau dikonfirmasi mungkin selamat pagi pak ya halo ya saya mau pertanyaan ya silahkan ida ya tadi kan ada dijelaskan tentang yang break-even point itu pak ya dijelaskan kalau misalkan kos sama dengan biaya itu sama dengan nol jadi tidak tidak rugi tidak rugi tidak untung itu maksudnya bagaimana ya pak maksudnya itu bisa dilanjutkan atau mending berhenti atau bagaimana terima kasih pak oke terima kasih ida saya share screen lagi ya oke jadi ini break-even ya ketika kita menilai suatu kelayakan investasi gitu ya mungkin bisa dikatakan seperti kalau ini investasi secara sistem gitu ya kalau misalnya kita ketahui bahwa ternyata break-even gitu ya impas istilahnya kalau bahasa jawa apa ya bak bu seperti itu kalau misalnya di jawa istilahnya kamu tidak rugi tidak untung sebenarnya sama saja kalau kamu melakukan ini investasi ini sama saja lalu pertanyaan ida lalu kalau terjadi seperti itu misalnya terjadi seperti itu jadi kalau misalnya kita berbicara kos yang kita keluarkan kos yang kita keluarkan lalu manfaat yang kita keluarkan mungkin outflow yang kita cash outflow yang kita keluarkan lalu cash inflow yang kita keluarkan itu sama akhirnya ketika kalau misalnya untung berarti kan cash inflow kita lebih besar daripada cash outflow seperti itu tapi kalau misalnya itu secara dari investasi dari segi moneter kalau break-even berarti cash inflow sama cash outflow itu kita sama ketika dibandingkan itu hasilnya itu sama jadi 0 kalau misalnya seperti itu ida bertanya kalau kita proyek kita seperti itu maka proyeknya bisa dilanjutkan enggak pak bisa dilanjutkan enggak atau mungkin kita berhenti mencari proyek yang lain kalau dari saya kalau dari saya hal seperti itu kalau misalnya 0 kalau misalnya 0 itu sebenarnya kalau kamu melakukan itu sama saja kamu enggak mendapatkan manfaat secara moneter mungkin secara rupiah kamu tidak mendapatkan karena sama 0 tapi bisa jadi mungkin ada manfaat lain ada manfaat lain tadi ada intangible benefit yang mungkin bisa kamu dapatkan dari proyek ini itu sebenarnya tergantung dari pilihan manajermu oleh karena itu kenapa kalau saya sambungkan kalau saya sambungkan dari paper yang pernah saya baca bahwa suatu proyek ini lebih efektif lebih efektif diusulkan dalam bentuk package daripada sendiri-sendiri nah ini saya dapat menarik kesimpulan disini bahwa ada baiknya kalau misalnya kita mengusulkan mengusulkan proyek ketika dalam suatu package misalnya satu proyeknya ini break even satu proyeknya ini bernilai positif nah itu bisa menjadi pertimbangan langsung saat itu juga bisa menjadi pertimbangan yaudah berarti kalau yang break even mungkin nanti-nanti dulu aja kita bisa melakukan perencanaan lebih memilih untuk proyek yang NPV-nya bernilai positif seperti itu Ida kalau dari saya nanti mungkin Pak Sami Haji bisa menambahkan seperti itu Ida mungkin terjawab oke sama-sama mungkin saya menambahkan sedikit kalau satu proyek itu break even ini sebenarnya sangat tergantung pada komponen-komponen apa saja yang dihitung sebagai biaya dan manfaat tadi secara moneter yang intangible dimonegarkan juga bisa ini mungkin lebih sulit dan apa presisinya mungkin juga meragukan seperti yang disampaikan Pak Wisnu moral karyawan naik moral karyawan itu berapa persen eh sorry berapa rupiah gak ada yang membantah bahwa itu bagus gak ada yang membantah bahwa itu penting tapi berapa rupiah ini kalau hitung-hitungan untung rugi harus dijabarkan dalam bentuk yang real nah teorinya itu kalau misalnya benefitnya itu lebih besar satu rupiah pun itu seharusnya dilaksanakan tapi praktiknya yang saya jumpai tentunya adalah ya jalan satu rupiah kalau bisa benefitnya yang cukup signifikan sehingga upaya waktu tenaga dan biaya yang dikeluarkan itu nanti mendapatkan manfaat yang cukup ya tadi signifikan oke mungkin itu dulu Pak Wisnu nanti kalau ada nanti setelah Pak Wisnu selesai akan saya tambahkan beberapa hal oke baik terima kasih Pak Haji jadi seperti itu ya Ida jadi kita tetap melihat apa saja yang harus dipertimbangkan dalam analisis menilai kelayakan bahwa ini loh layak untuk dilaksanakan atau tidak nah mungkin ada yang lain teman-teman yang ingin bertanya tidak oke jika tidak mungkin dari saya sebenarnya cukup itu Pak Samyaji materi saya yang terjepter ini mungkin Pak Samyaji ingin menambahkan baik terima kasih Pak Wisnu oke tadi Pak Wisnu sudah menjelaskan cukup banyak dan sudah cukup komprehensif mengenai kita ini akan memulai proyek dan kalau dilihat dari urutan materi ini mah adalah materi terakhir yang terkait dengan planning gitu ya nanti mulai depan kita sudah mulai masuk ke tahapan analisa nah saya ingin berbagi sebentar ini ada beberapa jadi begini oke gambar ini gambar ini adalah fit of implementasi IRP telkom di perhutani jadi begini kalau kita memulai satu proyek kalau kita lihat ada di Indonesia itu ada yang namanya selamatan ini ada selamatan seperti ini saya tidak tahu dulu Pak Wisnu di Budus itu ada selamatan atau mungkin selamatannya sudah lewat Pak Wisnu baru bergabung tapi ini umum seperti ini dilakukan ini juga ada peak of meeting proyek engineering procurement di salah satu BUMN saya kira ini baru ini pakai masker semua ini berarti masih termasuk kapan ini oh baru Juli kemarin belum lama lalu kalau proyek ada peletakan batu pertama masker nanti hasilnya tidak akan dibakar untuk bangunan tapi semua ini itu dilakukan untuk apa ini adalah satu komunikasi dalam proyek untuk memberitahukan proyeknya dimulai dan semua stakeholder yang terlibat di dalam proyek mari ini sudah mulai mari semua kontribusi yang diharapkan maupun nanti juga apa yang harus dikerjakan itu bisa segera dilaksanakan kalau tidak nanti sulit di jaman sekarang kalau kita kuliah saja daring mungkin agak sulit untuk bayangkan bertatap muka ketemu langsung itu ada manfaatnya kalau tidak itu nanti menimbulkan banyak masalah ada satu PMA besar mereka menerapkan sistem pergudangan baru dan terjadi kekacauan antara gudang produksi dan juga logistik itu saling menyalahkan yang yang kena dampaknya adalah bagian penjualan karena barang-barang yang sudah dipesan pelankan tidak terkirim entah itu barangnya dari bagian produksi tidak sampai gudang entah yang tidak terkirim oleh logistik dan seterusnya yang saling menyalahkan setelah dilihat ini boleh percaya boleh tidak setelah dilihat salah satu tukun dan bertanya ketika akan mulai penerapan sistem persediaan baru ini sudah selamat an belum jawabannya belum pelaksananya dan konsultannya orang-orang bukan orang Indonesia itu saja karena dari berbagai macam kebangsaan jadi sangat sulit untuk menunjuk bukan orang boleh juga ada yang boleh ada yang bukan belum selamat lalu akhirnya diadakan selamatan sederhana kalau dilihat itu hanya seperti tidak tidak mewah seperti ini duduk bersama di satu sore makan bersama berdoa bersama tidak ada yang berne tidak ada yang tahayul dan setelah itu dilaksanakan ternyata selanjutnya satu persatu permasalahan bisa selesai ini ada penjelasan ilmiahnya ini bukan masalah selamatan lalu ada kekuatan gaib tapi orang itu kalau memiliki terutama dalam organisasi kalau memiliki masalah itu sering sekali tidak bisa diselesaikan hanya dengan komunikasi elektronik email whatsapp itu ternyata pada prakteknya paling tidak di Indonesia itu belum bisa untuk menjelaskan harus ketemu komunikasi lebih bagus lagi kalau bertemu dan membahas masalah ini dengan kondisi fisik yang baik kondisi fisik yang baik itu bagaimana pada umumnya di Indonesia disertai dengan makan-makan kalau perut kenyang itu emosi akan terkendali mau dikatakan apapun nyatanya seperti itu kita itu manusia itu masih punya naluri hewani yang cukup dominan begitu kita lapar emosional begitu kita tidak nyaman emosional ini minimal dengan makan-makan sambil berbicara saling bertatap muka saling bisa melihat wajah akhirnya bisa menyelesaikan masalah dan ini menjadi satu tradisi yang baik jadi nanti kalau Anda akan melakukan satu proyek seberapa besar atau seberapa kecilnya pun mulailah dengan upacara formal mungkin hanya makan bersama pakai nasi kotak atau beli gorengan itu yang tidak apa-apa bukan itu intinya adalah duduk bersama saling sepakat bahwa proyeknya akan dimulai dan saling sepakat untuk membangun komunikasi terutama komunikasi informal ini komunikasi informal ini yang sering sekali digunakan untuk menyelesaikan banyak masalah itu yang dulu saya lakukan ini ada satu foto ini tadi saya bongkar-bongkar ketika Pak Awis cerita tentang masa lalu saya juga jadinya ini adalah Anda bisa lihat ini saya ini motretnya pakai kamera fish islands ini agak-agak zaman itu terkenal ini adalah kick-off meeting untuk sub-proyek sebetulnya pelatihan bagi para operator sistem informasi yang dikembangkan oleh Bank Dunia dan Kementerian Dalam Negeri untuk pada waktu proyek namanya dana bergulir yang dibawa ini ini adalah para fasilitatornya ini adalah kepala perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia ini karyawannya ini saya ini tim leader saya yang kami kami berdua ini dibayari oleh pemerintah Australia yang ini Bank Dunia yang bawah ini ini para fasilitator yang berada di lapangan untuk membantu pelaksanaan proyek dana bergulir ini kick-off meetingnya di gedung di kantornya Bank Dunia di gedung PEI disini saya merasakan internet wifi maupun juga seluler kecepatan tertinggi itu ada disitu Indonesia dugaan saya nah itu juga kick-off meeting sebenarnya saja ketemu lalu para fasilitator lebih jelaskan ini loh besok akan ada ini mereka juga diberi kesempatan untuk mencoba sistemnya mereka dibayari datang ke Jakarta dibayari lengkap dikasih uang sabu segala macam tujuannya apa? tujuannya itu tadi karena ini kick-off dan para fasilitator yang akan terlibat di dalam pelaksanaan maka mereka perlu untuk mendapatkan informasi ini kita akan segera mulai ini barangnya besok kalian yang bertugas untuk mengajarkan ini ke daerah tempat mereka bertugas nah ini yang tidak ada untuk buku dan banyak buku manajemen berik juga tidak mencantumkan tapi tradisi-tradisi kearifan lokal seperti selamatan itu baik untuk dilaksanakan toh mungkin biayanya tidak besar saya yakin waktunya juga tidak akan lama tidak pesta tiga hari tiga malam misalnya itu ya tapi dampaknya positif maka kalau nanti Anda akan merencanakan satu proyek pada baiknya hal-hal seperti ini dipertimbangkan dan dimasukkan ke dalam anggaran lalu ini juga ini yang ngajari malah dulu dosen manajemen proyek saya kalau kita merencanakan rapat di dalam pertemuan komunikasi tadi saya sudah mengatakan komunikasi informal kalau misalnya rapat dibutuhkan waktu kira-kira satu jam jangan satu jam persis jatuhannya kalau bisa dilebihkan untuk apa sosialisasi kasarannya gosip itu ya boleh kenapa komunikasi informal pembicaraan yang tidak terkait dengan pekerjaan itu akan membangun rasa percaya dan komunikasi yang baik dan itu harus di akomodasi kalau formal terus ya orang bosan orang akan tegang tapi dengan komunikasi-komunikasi informal misalnya sambil minum kopi sambil makan siang sambil ya mungkin duduk-duduk santai merokok atau apa misalnya tidak merokok itu membantu jadi dan nanti kalau kalian sudah bekerja mungkin itu akan lebih terasa baik itu yang dari saya kemudian saya sudah meninggalkan tugas waktunya dua minggu jadi dari fase manajemen proyek yang sudah anda kerjakan dan sudah saya minta untuk direvisi itu waktunya sekarang untuk membuat rincian ini saya sudah membuat beberapa parameter di situs kuliah satu waktu penerjaan ini antara Oktober sampai Maret 2021 24 minggu lalu asumsinya tiap minggu itu hanya memiliki 5 hari kerja sama seperti Atma Jaya tiap hari kerja itu ada 8 jam kerja jadi mau jam 9 sampai jam 5 jam 8 sampai jam 4 atau jam 7 sampai jam 3 kalau di Atma Jaya itu jam 7 sampai jam 3 setengah 8 sampai setengah 3 total jam kerja per minggu 40 jam jika hari kerja itu jatuh pada hari libur berarti kalian harus merujuk kepada hari-hari libur nasional di Indonesia sesuai dengan kalender itu boleh diganti dengan kerja pada akhir pekan tiap minggu boleh lembur tapi maksimal lemburnya itu per orang hanya 10 jam lembur itu bukan hal yang baik nanti akan saya bahas secara khusus lembur 10 jam jadi nanti harus memperhitungkan hari libur di Indonesia ini ada satu resiko itu hari libur nasionalnya cukup banyak atau bagi yang berasal dari Bali atau yang tinggal dan hidup atau bekerja di Bali itu juga lebih menantang dalam artian di Bali itu sering kalian orang Bali asli itu kan mereka memiliki afiliasi dengan pura tertentu nah pura-pura itu punya jadwal perayaan sendiri dimana berdasar jadwal perayaan itu ya harus meninggalkan pekerjaan untuk ingat merayakan maka ada beberapa tim di Bali yang saya kenal mereka sering sekali tidak lengkap kenapa satu atau dua orang terpaksa hari ini harus libur karena puranya ada perayaan nanti besoknya orang lain lagi libur lagi karena puranya perayaan dan kita tidak bisa melarang itu karena itu hak untuk menjalankan keadaan agama kita yang harus pintar-pintar untuk menyesuaikan diri nah lalu ada juga buat gancar kemarin kan belum saya minta buat gancar biasanya kalau buat gancar itu menggunakan Microsoft Project tapi ketika semester yang lalu saya tanyakan ke KSI Microsoft Project ini ternyata tidak termasuk lisensi yang disediakan untuk mahasiswa lisensinya terbatas untuk itu saya sudah menyediakan disini template gancar maupun petunjuk gancar untuk Microsoft Project kalau misalkan kalian semua ada ini ada template-nya nanti petunjuknya ada disini kalau Windows ada MacOS juga ada monggo nanti bisa dipakai silahkan digunakan kalau misalnya tidak nyaman dengan Excel mau pakai Microsoft Project juga boleh bisa download yang versi trial satu bulan itu bisa dipakai itu untuk tugas kita ada pertanyaankah mengenai tugas ada yang belum jelas waktunya 2 minggu jadi nanti harus detil termasuk anggarannya juga Pak mau bertanya silahkan kan di tugas 5 itu disuruh waktu pelaksanaannya dari Oktober sampai Maret tapi kelompok saya Pak mulainya dari bulan bulan ini tinggal disesuaikan disesuaikan diganti tanggalnya saja oh ganti ganti ya Pak iya ganti tanggalnya oh iya baik Pak terima kasih ada lagi pertanyaan ya kemarin saya memang belum memberikan spesifikasi waktunya ya saya yang mengetan 6 bulan kalau kalian sudah mengeset tanggal September misalnya ya sudah diganti Oktober gitu ya ada lagi pertanyaan Pak Wisda ada yang lagi mau ditambahkan baik Pak saya menambahkan ada tugas individu Pak di MS Teams mungkin itu sifatnya untuk konfirmasi teman-teman untuk materi kita hari ini saja baik nanti silahkan itu dikerjakan ya untuk tugas individu dan kalau tidak ada pertanyaan lagi saya kira cukup sekian minggu depan kita akan kuliah sinkron jadi nanti tidak perlu video meeting seperti ini terima kasih Pak Wisda sudah memberikan materi ini terima kasih teman-teman sekalian sudah hadir dan sampai jumpa pada pekerjaan berikutnya tetap jaga kesehatan dan kondisi hai hai Terima kasih.